Hai senggol belut ini pemisah matup langsung di senggol pemisah wuhh lihat wuhh dia mulutnya ini matup macerot kewisah welcome back to my channel di ngorek belut saja bersama cakus ngapak ya Oke ini dia tampilan support sawah yang akan saya pancing kali ini ya pemisah ini habis panennya dan kemungkinan mau ditanam padi lagi ini dicangkuli pemisah karena traktor kemungkinan enggak bisa ke sini ya anak sawahnya hanya beberapa peta ini 123456 6 peta lebih misal nah di tempat ini di penghujung tahun kemarin ya tahun 2003 2023 saya dapat belut sawah monster ya pemisah Oke bisa kalian cek videonya di sini ya tepatnya ber saya dapat di bawah pohon pisang itu kelihatannya seingat saya Oke mudah-mudahan nanti petualang kali ini juga bisa dapat belut wapun sawah lah ya nggak usah muluk-muluk kita lanjut perburuan nah itu ibunya habis mencabuti apa namanya ini batang-batang padi ya sisa batang padi ya pemisah mau ditanam lagi mungkin Oke nah ini tekstur lumpurnya bagus ya pemisah nah perlu kalian ketahui ya tekstur lumpur yang bagus seperti ini ya bisa jadi tidak hancur kalau dipegang seperti ini kalau kita buka-buka seperti ini tidak hancur tapi halus luluh konok lubang mau kecil ini nah seperti ini biasanya tempat seperti ini disukai belut Oke berbagi pengalaman saja ya pemisah nah alhamdulillah ini cuacanya agak mendungnya pemisah dulu saya dapat belut sawah monster di bawah pohon pisang pemisah lubangnya masih utuh tapi saya enggak mau nyengkel mungkin enggak ada isinya hehehe soalnya kalau belut sawah biasanya lubang belut yang sudah kena jarang disi pemisah beda dengan spot kolam rawa atau tambah ikan ya oke di bawah sini ada lubang mensuriga kan pemisah Nah itu ya lihat kan tadi saya beginikan nyumber biasanya lubang belut Oke kita coba cek Oke nggak pakai nama langsung kita coba cek ya pemisah umpanya babyprog ini Bismillahirrahmanirrahim lubangnya menyamping ini langsung mundur ada pergerakan kelihatannya mudah mudah mudah-mudahan pergerakan belut pemisah belut senggol wish belut ini pemisah maktub oke biar dibawa dulu dikunyah-kunyah wuhh makcerot wih nyut-nyut wish wududududududu wih Hai mantep eh naik mantep-mantep mantep-mantep terlok sih eh ketutupan wuhh babon babon sawah pemisah us jempol kaki nih uh uh nggak do bawa wuhh luka-luka lulu 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 lalu lihat pemisah nggak ada cangkang keongnya tapi isinya eh 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 nah ini pemisah aduh-duh nah ini pemisah belutnya ya jempol tangan eh jempol tangan jempol kaki nih isinya babon sawah tapi luka-luka ini belutnya ya oke eh nah ini nah inulah nah ini cara berpegang belut ya pemisah melilitkan nekornya pada sesuatu jadi kuat banget oke mantep ini gado bawa eh salam-salamnya ya tetap buat seluruh subscriber dan penonton setiap cakus ngapak yang selalu dihati dibungkus salam satu hobi wuhui mantap Oke misalnya ini sawahnya hanya beberapa petak ya 123 itu masih belum panen ya berarti ada empat petak ya empat kali oh tujuh petak tujuh petak jadi ya mancingnya cuma di sekitar sini saja ya pemisah hehehe tapi asli belutnya banyak dan lumayan besar-besar ya oke nah dibawah sini ada lubang mensurigakan ya lihat wih Hai merih banget ada tembusannya disitu di tengah dan disitu ada juga wah lubang seperti ini layak dicurigai hehehe oke akan saya coba cek oke akan saya coba cek lewat ini ya misal lubang ini soalnya lubangnya ini yang paling keren diantara ketiga lubang tadi nah ini di sini ini ada lubang kepiting ini tapi jangan salah ya pemisah terkadang lubang belut itu bertetanggaan dengan lubang kepiting disini oke saya dicoba saja saya peluk-peluk apakah lubang belut soalnya lubangnya bening dan melompong mengarah ke sawah wih wih gendut-gendut pemisah ada pergerakan kelihatannya naik turun itu mudah-mudahan pergerakan belut bukan tuan krip atau yang lain dulu kepitingnya keluar kepiting kecil keluar biasanya ini pertanda baik pemirsa ada sesuatu besar yang ke atas naik ke permukaan biasanya seperti itu kepitingnya takut ini lu masuk lagi lu keluar lagi oh aku piting gemblong ya nyurunya gemblong pemirsa lho 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 woh disambar pemirsa wih 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 sampe turun hujan ini pemirsa woh woh wih wih ya Allah mantap nyut-nyut tenang ini aduh ayo nyerah sudah turun hujan ini nyut-nyut shhh oh 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 my sebut banget sumpah wih saya bongkar pemirsa wih 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 nyantol pemirsa wih wih monster mana nih monster lagi pemirsa Alhamdulillah wuh wuh gaduh atas untung ya lihat wuh Alhamdulillah enggak sia-sia saya menanti sampai turun hujan ini benar-benar monster Oke saya amankan oke pemirsa Alhamdulillah belut monsternya berhasil landed lagi untuk yang kedua kalinya di sawah ini yang bisa lihat besar banget ini ukuran monster pemirsa kalau di sini ya enggak tahu kalau di tempat kalian besar banget ini asli jempol tangan saya udah nggak ada apa-apanya nah ini saya pakai kail es mini butuh hijau keren banget ini mas kailnya Mas Dini Mbj Oke mantap ini salamnya spesial buat Mas Chandra Istriawan Pak Komandan Mas Andi Mas Ganang terus Mas Dimas Mas Dini Mbj Mas Nanda dan tentunya buat seluruh subscriber serta penonton setia cawis ngapak yang selalu menonton dan dan memberikan komentar atau support yang membangun lah ya khususnya buat Mas Mujiwarubanyumas Mas Mas Evan Ardiansa dan Mas Ahmad Sohi oke mantap ini monster sawah asli nih bukan kaleng-kaleng gimana ya bungkus salam satu hobi wuhui mantap nah itu di depan sana juga ada sawah yang padinya sudah agak tinggi ya pemirsa nah biasanya kalau padi seperti itu jarang ada yang mancing ya oke nanti kita kesana juga ya kita coba peruntungan di sana tapi sebelum kesana saya akan review dulu ini lubang belut yang tadi pemirsa belut monster ya saya tunggu sampai hujan ya ternyata itu lubangnya di dalam itu bercabang ya pemirsa jadi arahnya ada yang ke sawah dan ke pematang tadi yang nyenggol yang ke pematang nah intinya memancing adalah melatih kesabaran ya pemirsa kalau kita bersabar pasti hasilnya memuaskan lah nah itu itu lubang tembusannya keren banget ini juga ada tiga lubang ini belut monster sawah asli bukan kaleng-kaleng itu baru belut raksasa ya pemirsa oke mantap nah di bawah sana ada tiga buah cangkang keong ya pemirsa yang menutupi sebuah lubang ini lubangnya di sini ini nyumber kelihatannya tadi biasanya sih lubang belut oke langsung dicek ya kita kitik-kitik mudah-mudahan ada senggolan ini pertanda baik ini ya lihat senggol lihat sambil uh langsung di senggol belut pemirsa Oh lihat wuwe di anuliteki eh 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 madup macerot Hai uh nyut-nyut uh wis uh sampai sampai bongkar sampai bongkar retak-retak ya lumpurnya wih nah ini belutnya wuwe sejari telunjuk pemirsa ternyata belutnya oke hadah-hadah-hadah nggak apa-apalah penglaris-penglaris belut sawah ya saya bungkus sejari telunjuk salam satu hobi nah ini ya oke oke saya akhiri petualangan mancing belut cagus ngapak disepot sawah kali ini ya pemirsa Alhamdulillah masih bisa melendetkan belut monster sawah lagi ya pemirsa seperti di video sebelumnya oke mantap banget ukurannya ukurannya mungkin besaran ini Oh sama besarnya sih kalau ini ukurannya hampir tiga jari pemirsa belutnya itu ya besar banget untuk ukuran belut sawah asli saya juga kaget keceki lah nah itu gede banget kan mantep uh gemuk banget ini ini saya dekatkan ya saya dekatkan dan saya bandingkan dengan jari saya ini tiga jari hampir tiga jari dua jari setengah sih untuk badannya oke mantap mungkin ini kalau sudah tanam padi lebih jos karena banyak lubang yang tertutup lumpur halus pemirsa dan nggak mau nyengkel oke mantap terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video cagus ngapak yang terbaru ya salam satu hobi hu hui hai hai Terima kasih telah menonton!